What's up best goal fans, walaupun gue Ruki Padilla Dan gue memiliki pesan singkat aja nih di video ini Untuk BTN Chances Indonesia yang akan bertanding besok Melawan Mono Vampire di game kedua Abel Playoffs Mifinal Pertandingannya jam 6.20 Bagi kalian yang mau nonton bisa langsung aja Streaming di video.com So, pesan singkat aja Gue yakin sih beberapa pemain CLS Mungkin ada yang nonton video ini Dan juga termasuk Koitop juga akan nonton Jadi seperti yang ketahui Abel baru saja memposting bahwa Brandon Jawato akan terkena Suspension di game kedua Nah, gue main jujur gak liat juga kejadiannya Bagaimana, karena kan gue duduknya di atas Sebagai komentator, gak bisa melihat apa yang terjadi Di lapangan, gue hanya bisa melihat Apa yang tertangkap oleh kamera Aja kemarin ini, tapi Kalau gue gak salah, kemarinnya Brandon Jawato itu Diprovokasi oleh pemain Mono Vampire Namanya Sang Tong Dimana kalau di WWE, mungkin disebutnya Di clothesline kali ya, kemarin ini Dihajar, dan gue gak tau apakah Sebenarnya Brandon Jawato itu membalas atau tidak Tapi keliatannya kalau memang dia di-ejected oleh Wasit Tampaknya dia membalas apa yang dilakukan oleh Sang Tong kemarin ini Jadi gue jujur juga baru tau Kalau Brandon Jawato itu main di-ejected Setelah pertandingan, gue juga cukup kaget pas tau Dan memang kalau di-ejected itu Peraturannya otomatik suspension Dan walaupun hari ini katanya Betancelis Indonesia sudah mengirimkan surat kepada Abel untuk mereview suspension ini Agar siapa tau Brandon Jawato bisa diperbolehkan main Tapi menurut gue sekarang ini pesan gue untuk Betancelis Indonesia adalah Mungkin harus ngambil approach-nya Portland Rail Blazers Melawan OKC Thunder Kita tau OKC Thunder ini mencoba untuk memprovokasi Damien Lillard dan juga pemain Blazers lainnya Tapi gue suka banget bagaimana mentalnya para pemain Blazers itu bermain di game keempat kemarin ini Dimana mereka tidak memperdulikan atau juga tidak membalas Semua apa ya Kayak ejekan atau juga marking yang dilakukan oleh para pemain OKC Thunder Mereka fokus aja ke game-nya Itu mungkin yang gue harapkan Betancelis Indonesia bisa melakukan juga Karena kita gak bisa melakukan apa-apa lagi Kalau memang liganya tidak mau memperbolehkan Brandon Jawato untuk bermain besok Mendingan kita fokus dengan pemain yang ada Dan untuk fokus bisa menang aja sih menurut gue Jadi kalau kata si Jim McCollum itu Mereka hanya mau ngobrol dengan pemain yang memakai jersey mereka Atau kalau boleh dibilang besok ya memakai jersey ungu aja ya Yang kita ajak ngobrol Jadi penonton, pemain lawan, dan juga wasit Gak ada yang diajak ngobrol lagi oleh tim Blazers Mereka hanya ingin fokus memenangkan pertandingan Dan itu yang gue harapkan besok akan dilakukan oleh BTN CLS Indonesia Karena mereka harus bersiap-siap Gue yakin besok fans yang mana Vampire akan rame banget Dan siap memprovokasi CLS besok ini Dan juga kita tahu bisa aja pemainnya mono juga bisa Kamainnya kasar-kasar sih menurut gue Karena mereka memang timnya sangat fisikal sekali Jadi kita bisa lihat kemarin beberapa screen yang agak keras Kepada pemain CLS Nice So gue harapkan para pemain CLS Nice sudah siap mentalnya melawan itu Dan tidak akan terprovokasi Yang penting tetap konsen aja kepada gamenya Jalankan game plan yang diberikan oleh Coach Brian Rossum Dan juga eksekusi offense dan defense mereka dengan baik Yang pasti gue ingatkan lagi Yang penting ball movementnya banyak yang bagus Extra passnya juga Agar memiliki opportunity menang lebih besar lagi Jadi gue harapkan besok BTN CLS Nice bisa melakukan itu Itulah pesan singkat gue Gue harapkan bisa tersampaikan kepada CLS Nice Karena gue suka banget sih mentalitinya Blazers ini Semoga juga Blazers bisa menang ya Tapi itulah game basket ya Kita gak boleh terprovokasi dengan lawan Kita tetap harus fokus dengan game kita sendiri aja Agar bisa memenangkan pertanian So itu aja guys Semoga kalian suka dengan video ini Semoga juga bermanfaat video ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace